Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Kunyit dikenal sebagai rempah-rempah yang memiliki banyak manfaat Rempah-rempah dengan nama lain Kurkuma Domestika Felitikon ini Biasanya digunakan sebagai bumbu masakan di dapur Selain bumbu dapur, kunyit juga dimanfaatkan di bidang kecantikan dan kesehatan Manfaat dari kunyit tidak berhenti hanya sampai di situ saja Kunyit ternyata memiliki potensi di bidang pertanian Tanaman ini memiliki kandungan atsiri 2-5% Yang dapat dimanfaatkan sebagai pesticida dan fungisida nabati Ekstra kunyit telah dilaporkan memiliki peran sebagai antioksidan, antivirus, dan antijamur Serta berpotensi untuk dijadikan pesticida alami yang digunakan untuk perlindungan tanaman Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstra kunyit Mampu menekan perkembangan cendawan air mikrops Dan mengurangi serangan penyakit jamur akar putih Dijelaskan pula bahwa kandungan formula ekstra kunyit masih aktif setelah terkena cahaya matahari selama 8 jam Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe Terima kasih Lalu, bagaimana cara memanfaatkan kunyit untuk mendapatkan khasiatnya di kebun? Berikut cara mengaplikasikan kunyit di kebun Pertama, sebagai pesticida organik Cara termudah adalah dengan menyiapkan bubuk kunyit atau kunyit segar yang sudah dihaluskan dan dicampurkan dengan air Di sini, saya mencampurkan 1 sendok bubuk kunyit ke dalam 5 liter air dan saya aplikasikan dengan cara penyiraman Saat akan menggunakannya, berhati-hatilah agar larutan tidak terlalu jenuh dengan kunyit Karena kunyit agak masam dan dapat merusak akar dalam konsentrasi yang tinggi Aplikasikan 1 minggu sekali Atau berselingan dengan pesticida organik lainnya untuk hasil yang lebih baik Cara membuat larutan pesticida berbahan kunyit lainnya adalah dengan menggabungkan dengan beberapa bahan lain Di sini, saya menyiapkan 1 ruas kunyit segar, 1 ruas jahe, dan 2 siung bawang putih Kandungan dalam rimpang jahe bersifat insektisida dan penolak Biopestisida dari jahe ini dapat mencegah dan mengendalikan hama seperti kutu kebul, trips, belalang, kutu daun, ulat daun, dan masih banyak lainnya Lalu, ekstrak bawang putih dapat mengendalikan berbagai macam hama dan penyakit Baunya yang khas dibenci oleh hama sehingga efektif untuk mengusir kutu-kutuan pada tanaman dan serangga hama lainnya Menggabungkan beberapa bahan dengan kunyit akan menambah efektivitas pesticida yang kita buat Selain bahan-bahan tersebut, kita juga dapat memasukkan cabai, daun tembakau, serai, atau bahan organik lainnya yang biasa dimanfaatkan untuk pesticida nabati Langkah berikutnya, haluskan semua bahan Saya menggunakan bantuan blender atau bahan dapat ditunduk halus Untuk memudahkan menghaluskan, tambahkan kurang lebih 250 ml air Lalu, masukkan dalam wadah tertutup dan diamkan selama 12 jam sampai 24 jam Buat secukupnya saja, karena salah satu kelemahan pesticida organik adalah kita tidak dapat terlalu lama menyimpannya Dari beberapa sumber, maksimal penyimpanan 3-7 hari Tetapi, waktu terbaik pengaplikasian adalah sesaat setelah pesticida dibuat Saat akan menggunakannya, encarkan kembali dengan larutan air Perbandingan yang saya pakai adalah 1 banding 10 Jangan lupa menyaring bahan agar tidak menyumbat spray yang kita gunakan Pengaplikasian dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan ke seluruh bagian tanaman Utamakan di bagian bawah daun, karena biasanya hama tersembunyi di sana Yang terbaik adalah menyemprotkan tanaman di sore atau malam hari Ini akan membuat pesticida bertahan lebih lama pada tanaman Jika ingin menjauhkan potensi hama, perawatan seminggu sekali sudah cukup Namun, jika tanaman mungkin terserang hama tertentu Ulangi ini setiap beberapa hari dan setelah hujan Kedua, sebagai penolak semut Semut memang bukan hama yang secara langsung merusak tanaman kita Tetapi, keberadaannya akan memberikan kenyamanan hidup bagi kutu-kutuan Karena simbiosis mutualisme yang terjadi di antara mereka Semut juga menjadikan indikator keberadaan kutu-kutuan Dan membantu mereka menyebar ke tanaman-tanaman lainnya Kunyit adalah salah satu bahan alami yang bisa mengusir semut Kita bisa mengoleskan kunyit di area-area yang sering didatangi semut Kandungan kunyit diakini merupakan bahan yang memang tidak disukai semut Hingga membuat makhluk kecil ini enggan berdekatan dengannya Kita bisa memanfaatkan ampas kunyit setelah diambil sarinya untuk pesticida organik sebelumnya Dan mengusapkannya di batang pohon di mana semut melaluinya Saat dioleskan pada daun dan batang, serangga akan ragu untuk menggigitnya Namun, pamuan ajaib ini juga melindungi dari hama bawah tanah saat ditaburkan Atau dicampurkan ke dalam tanah Atau kita bisa menebarkan kunyit langsung di tanah kebun dan di sekitar tumpukan semut Untuk mengusirnya dari halaman tanaman Berikutnya, sebagai fungisi dana bati Salah satu jenis tanaman yang menghasilkan senyawa metabolit sekunder Dan dapat digunakan sebagai antimikroba dan fungisida alami adalah kunyit Metabolit sekunder diketahui sangat penting untuk kehidupan tanaman Karena merupakan suatu mekanisme pertahanan untuk melawan dari serangan bakteri, virus, dan jamur Yang sama dengan sistem imun pada hewan Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan Bahwa senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada kunyit dapat Menghambat pertumbuhan miselium jamur Sehingga kunyit dapat dijadikan Sebagai pengendali penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur Untuk mendapatkan manfaat ini Kita bisa mencampurkan bubuk kunyit pada media tanam secara langsung Atau menjadikannya larutan dan mengocorkannya ke media tanam Mengocorkan larutan kunyit juga mengatasi stres pada tanaman saat pindah tanam Larutan kunyit membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan baru Tanpa mengalami tekanan yang berlebihan Keempat Sebagai antiseptik luka pada tanaman Rimpang kunyit merupakan tanaman tradisional Yang telah dikenal berkhasiat untuk antiseptik dan penyembuhan luka Tanaman ternyata juga dapat menderita Dengan berbagai jenis luka Seperti pemangkasan, cabang patah, kerusakan hewan, dan pencakokan Selain itu, kunyit ternyata efektif sebagai antibakteri Sehingga dapat mencegah infeksi bakteri pada luka tanaman Jika tanaman mengalami luka Oleskan kunyit pada luka tanaman Untuk mempercepat penyembuhan Dan mencegah infeksi bakteri atau jamur Yang terakhir Sebagai perangsang akar Kunyit juga dikenal sebagai perangsang akar Pada tanaman stek Karena mengandung hormon perakaran Pengaplikasiannya pun mudah Kita cukup mengoleskan bubuk kunyit pada tanaman stek Jika ingin menambahkan efektifitasnya Kita bisa membuat pasta kunyit dengan madu Dan mengencarkannya dengan sedikit air Lalu celupkan potongan stek Dan biarkan mengering sebentar sebelum ditanam di tanah Dari beberapa pekebun profesional Pasta ini meningkatkan perakaran stek Dengan tingkat keberhasilan 90% Pada tanaman berkayu keras Selain itu Keuntungan tambahan menggunakan kunyit pada stek Adalah karena sifat antiseptik Dan melindungi stek dari penyakit Jamur atau bakteri Walaupun tanaman stek tetap dapat mengeluarkan akarnya Tanpa melakukan ini Namun ini akan membantu perakaran tanaman kayu yang keras Dan sulit berakar secara alami Misalkan saja tanaman mawar Anggur Bogenville Kembang sepatu Dan tanaman berkayu keras lainnya Selain pada kunyit dan madu Hormon perakaran juga dapat kita temui di gel lidah buaya Bubuk kayu manis Dan kotoran atau urin sapi Meskipun kunyit memiliki banyak manfaat untuk tanaman Tetapi penggunaannya yang berlebihan Atau campuran yang terlalu konsentrasi Dapat berdampak buruk pada tanaman Yang terbaik adalah menggunakannya berselingan dengan bahan organik lainnya Sebagai pesticida atau fungisi dana bati Ini juga menghindari toleran hama terhadap pesticida dana bati yang kita buat Jika ingin tahu siapa pahlawan tersembunyi yang membantu mengatasi hama Klik video pada kiri layar Jika busuk akar mengancam tanaman Cari tahu bagaimana pencegahannya di video pada kanan layar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh